PANPES MINHAJURU SIDIR dan BPP LDI, Serta Puskesmasi Payung, mengelar vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini sudah berjalan sejak 14 Juni 2021 dan masih berlanjut sampai sekarang. Sekitar 18 ribu warga telah mendaftar vaksinasi masal tersebut. Sementara peserta yang sudah divaksin mencapai 15 ribu orang. Menurut Kepala Puskesmasi Payung Jakarta Timur, Dr. Gigi Rini Muharni, rata-rata warga yang divaksinasi mencapai 800 hingga 1.000 peserta per hari. Kalau melihat antusiasme cukup tinggi ya, karena memang untuk yang mengambil nomor, mengambil kartu selalu habis setiap hari 1.000. Jadi untuk yang kedatangan aja sampai hari ini sekitar 18 ribu dan yang tervaksin itu 15 ribuan untuk yang di Minhajur. Dokter Umum Puskesmasi Payung, Dr. Gamba mengapresiasi kepada LDI. Karena telah memberikan kenyamanan kepada masyarakat umum untuk melaksanakan vaksinasi. Di sini luar biasa, hampir setiap hari hampir 1.000 yang kita screening, yang kita lakukan vaksinasi. Jadi terbukti memang antusiasme yang tinggi ditambah dengan fasilitas juga yang cukup memandai. Jadi ya bisa bertahan di sini, kita sudah hampir 1 bulan lebih kita di sini. Dokter Umum Puskesmasi Payung, Dr. Marta berterima kasih kepada LDI karena telah memberikan fasilitas yang layak kepada petugas kesehatan. Memang sudah nyaman tempatnya, ventilasinya bagus, untuk prokesnya juga cukup baik. Dan kami dibantu oleh para petugas dari LDI. Kami sangat terbantu sekali sehingga kegiatan vaksinasi kami yang sudah berjalan 1 bulan lebih bisa berjalan dengan lancar. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.